Kapolres Minahasa AKBP Hensley Moningke SIKMSI yang diwakili Kepala Satuan Tahanan dan Barang Bukti Ibda Pluiminempo Muntu mengikuti pelaksanaan dialog kriminal justice system yang dilaksanakan di aula kantor lembaga pemasyarakatan kelas 2B Tondano Kelurahan Papakelan Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten Minahasa pada Rabu 17 Maret 2021 Criminal Justice System adalah langkah yang ditempuh lembaga penegakan hukum di Kabupaten Minahasa dalam menjawab tantangan ke depan untuk penanganan perkara dan keadaan tahanan di era pandemi COVID-19 dengan membentuk sinergitas antar lembaga penegak hukum di daerah demi terwujudnya sistem penanganan tahanan dan perkara yang dihadapi lembaga penegak hukum saat ini Dalam kegiatan ini 4 narasumber yang hadir diantaranya Kalapas Tondano Mulyoko SH Kapolres Minahasa yang diwakili Kasa Tahti Ibda Pluiminempo Muntu Kejari Tondano Rahmat Budiban Taufani SH MKN yang diwakili Kasi Pintal Kejari Tondano Heri Santoso SH serta Kepala Dinas Kesehatan diwakili Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer David Tendian SKM Kepala Lembaga Pengasyarakatan Tondano yang dalam kesempatan itu selaku narasumber mengatakan bahwa sebagaimana himbawan Dirjen Pemasyarakatan Dirjen Paul Reinhardt Siletonga telah memberikan himbawan dengan 3 materi pokok yaitu pertama deteksi duni gangguan keamanan dan ketertiban kedua berantas narkoba dan yang ketiga adalah sinergi dengan penegak hukum dan dengan hadirnya kriminal justice system telah membuka peluang lapas Tondano untuk melakukan sinergitas dengan penegak hukum di daerah Dari Tondano, Tim Liputan Humas TV Polresmi Nahasa melaporkan Terima kasih telah menonton!